Sejak melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pertanian Bengkulu Tengah, Rabu 24 April 2024 lalu, Subdit Tipikor Reskrim Suspolda Bengkulu belum bersedia memberikan keterangan terkait perkembangan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Pertanian Bengkulu Tengah ini. Sejumlah awak media yang ingin konfirmasi terkait perkembangan kasus ini belum berhasil mendapatkan konfirmasi. Subdit Tipikor Reskrim Suspolda Bengkulu yang dihubungi melalui WhatsApp hanya mengaturkan maaf saat diminta konfirmasi. Begitu juga Kabit Humas Polda Bengkulu juga mengatakan belum bisa memberikan keterangan. Seperti diberitakan sebelumnya dalam penggeledahan di kantor Dinas tersebut, penyidik menyita satu box dokumen yang diperkirakan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Penggeledahan kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah ini dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan peningkatan dan pembangunan gedung pusat kesehatan hewan. Dan pembangunan gedung kantor balai penyeluan pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah tahun anggaran 2022. Dengan nilai kontrak mencapai 3,8 bilia rupiah terbagi dalam 7 paket kegiatan. Diketahui paguanggaran kegiatan pembangunan dan rehabilitasi pusat kesehatan hewan 2,6 bilia rupiah serta kegiatan rehabilitasi balai penyeluh pertanian 1,4 bilia rupiah. Sebelumnya pada bulan Mei 2024 lalu penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Bengkulu yang dikonfirmasi menyatakan sudah memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap 42 saksi termasuk ahli. Medasarkan informasi di Himpun RBTV, beberapa minggu terakhir tim penyidik Tipikor masih melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi terkait kasus ini. Namun belum diketahui pasti total saksi dan ahli yang sudah diperiksa penyidik. Adrian Eby Yusuf, RBTV melaporkan.